Halo teman-teman ketemu lagi di game rest of kingdom ya jadi karena saat ini tuh lagi damai ya teman-teman serius itu di zona 5 lagi damai ya kita karena di zona 5 ini itu sudah gak ada wilayahnya kingdom 160 sudah gak ada sama sekali dan mereka juga sudah gak bisa masuk ya teman-teman karena pas 5 di bagian sini tuh sudah dipegang sama kingdom 29 terus pas 5 yang disini dipegang sama kingdom 173 jadi sekarang itu kita bebas mau farming dimanapun di wilayah zona 5 walaupun kita farming di zonanya kingdom 29 ini aliansi WB 29 itu mereka gak akan ngebegal kita ya karena mereka akan sekutu jadi kita bebas lah mau farming dimanapun di wilayah zona 5 kalau yang kemarin-kemarin itu biasanya kalau saya farming tuh masih sering dibegal gitu masih sering dibegal sama kingdom 160 tapi kalau sekarang sudah enak sudah bebas lah gak takut dibegal lagi ini aja nih ini ada anak kingdom 29 aliansi WB 29 mereka aja farming di wilayah aliansi saya enak cuy gak takut dibegal lagi ya oke ya jadi karena sekarang ini lagi damai ya jadi sekarang kita coba-coba dulu talent buat komandan pelagius karena disini saya tuh komandan utama saya di akun ini tuh komandan pelagius ya maklum ya karena saya F2P jadi komandan utamanya itu komandan epic ini dia komandan epic pelagius jadi pelagiusnya saya sudah expertise sama sudah max level jadi saya akan coba-coba talent kita akan lihat buffnya paling besar itu di talent yang mana oh iya ini pelagius saya juga itu sudah saya lepas semua perlengkapanan sudah saya lepas semua jadi nanti akan kita bedakan juga antara pelagius itu pakai equipment sama gak pakai equipment itu buffnya itu kira-kira naiknya besar apa enggak perbedaannya jauh apa enggak gitu ya oke yang pertama ya kita coba pelagius karena disini pelagius itu saya duetkan sama bybars tapi bybars saya itu masih belum expertise ya teman-teman ini bybars saya masih belum expertise jadi dua kali upgrade lagi itu baru bakalan expertise tapi masih lama ya dua kali lagi ya sebenarnya gak lama sih karena sehari kan saya dapat lima patung komandan epic ya dari quest harian gak akan lama sih kalau yang gengiskan itu sementara masih lima tiga dua satu ini kalau kalian lihat kenapa itu skill duanya masih level tiga saya sudah langsung up bintangnya karena kalau di skillnya gengiskan ini yang pertama itu skill saat itu memang kalau saya itu mesti wajib level lima dulu karena saya kan pemain F2P toh takutnya nanti kebagi-bagi gitu loh jadi kalau skill satunya itu mesti level lima dulu kalau gengiskan tapi kalau skill dua tiga sama empat ini menurut saya itu skill tiga tiganya ini apa ya berguna semua ya teman-teman berguna semua kalau kita PVP jadi walaupun walaupun saya langsung up bintangnya ya sampai kebuka skill tiganya nanti waktu saya up skillnya itu nanti bakalan kebagi entah itu skill tiganya atau skill duanya atau skill empatnya yang ke up tetap tetap bagus sih menurut saya tetap berguna makanya langsung saya up bintangnya aja gitu yang penting skill satunya sudah eh sudah ekspertis lagi yang penting skill satunya sudah max level lima beda dengan ini ya teman-teman beda dengan komandan yang skillnya itu misalkan kayak YSG seperti ini tuh kalau yang skillnya kayak seperti ini ya itu memang saya saranin buat pemain F2P itu up skillnya itu satu-satu jadi skill satunya itu nunggu sampai level lima dulu baru nanti abis itu up skill duanya nanti sampai level lima takutnya teman-teman takutnya ini kalau kalian upnya gak satu-satu nanti yang yang malah ke up itu takutnya malah skill tiganya skill tiganya kan buat garison ya buat jaga watchtower gitu itu gak kepake di PVP jadi ya kayak gimana ya kayak sia-sia aja gitu kayak bukan sia-sia sih kayak apa ya istilahnya sial aja gitu kalau ternyata pas kalian upgrade skillnya yang ke upgrade malah skill tiganya gitu bukan skill duanya atau skill empatnya takutnya seperti itu makanya kalau ada yang skillnya seperti ini skill komandan legend buat main F2P upgrade skillnya satu-satu beda dengan yang gengiskan ya teman-teman kalau yang gengiskan ini skill dua, tiga, empatnya itu kepake semua kepake semua lah di PVP jadi gak masalah kalau kalian tuh skill satunya sudah mentok level 5 terus skill dua, tiga, empatnya itu kalian mau langsung up bintangnya sampai kebuka semuanya gitu gak masalah ya karena entah itu nanti kalian waktu upgrade skill-skillnya itu yang ke-upgrade skill dua skill tiga atau skill empatnya itu tetap kepake nanti di PVP makanya skill komandan gengiskan saya itu seperti ini ya teman-teman lima, tiga, dua, satu oke kita langsung tes aja oh iya yang pelagius ini saya gak pake equip gak pake equipment apa-apa ya sudah saya lepas semua kemudian talentnya yang pertama talentnya seperti ini teman-teman saya pake talent yang full skill full skillnya ini saya mentokin skillnya disini talent pertama ini ya cuma yang gak saya pake yang gak saya ambil itu cuma yang bagian ini meningkatkan semua damage skill yang diberikan sebesar 2% namun juga meningkatkan semua damage skill yang diterima sebesar 2% itu gak saya gak saya pake skill talent skillnya itu saya pake semua kecuali ini terus untuk cavalrynya seperti ini langsung kita tes di ini aja oh ini barbarian level 35 nanti kita akan cek buffnya itu tembus di berapa ya attack cavalry sama defense cavalrynya tapi emang beberapa orang juga ya beberapa orang itu mereka merekomendasikan kalau untuk pemain pemain F2P untuk kemandan epic buat pvp itu cavalry pertama yang bagus itu pelagius itu beberapa orang merekomendasikan itu buat pvp ya ini buat pvp bukan buat begal kalau buat begal itu sudah pasti nyari cavalry yang ada talent mobilitynya kayak si belisarius itu itu buat begal tapi kalau buat pvp ya kalau buat pvp itu beberapa orang memang merekomendasikan pelagius ada juga yang merekomendasikan pelagius bybars ada juga yang pelagius belisarius tapi kalau saya kalau saya sih untuk pvp ya itu pelagius saya duetkan dengan bybars oh iya teman-teman sebenarnya LK LK yang kedua ini menurut saya itu cukup cukup seru ya berbeda dengan seru lah bukan cukup lah pokoknya itu ada cerita menarik di LK yang season 2 ini LK nya saya karena karena mereka itu anak-anak Indo yang ada di LK 111 ini ya entah itu dari Kingdom 160 atau Kingdom 101 mereka itu buat grup Indonesia chatting gitu dan saya juga itu di-invent ke dalamnya nah ini dia ini Indonesia chatting setiap hari itu rame sekali ini dari 160G X-Guard Zhaoyun dari 160 dari 101 1256 juga kayaknya ada di anak-anak Indonesia yang masuk di Indonesia chatting ini jadi walaupun apa ya walaupun keliatannya kita tuh kayak di map itu war gitu ya war dengan anak-anak Indonesia yang ada di KD 160 entah itu 160 atau Kingdom yang lain yang ada di 1 LK dengan saya tapi kita tuh kalau di chattingnya tuh ya biasa aja gitu biasa aja gitu saling saling apa ya canda-candaan gitu tapi kalau yang sekarang ini kayaknya bukan hanya dari LK 111 ya kayaknya ada beberapa orang juga yang dari Kingdom lain dari LK lain juga mereka join di Indonesia chatting ini ini kemarin King of Armenia ini saya sempat kaget loh saya kira tuh ini seriusan King of Armenia pas saya cek ternyata bukan cuy anjir oke kita lihat untuk buffnya ya ini tanpa equipment ya attack cavalrynya mentok di 98% defense cavalrynya sampai di 86% ini nih kalian bisa lihat ya gak nyampe di 100 ya mungkin karena sebenarnya ini kalau misalkan bybarsnya skill sudah sampai expertise ya kalau bybarsnya sudah sampai expertise kayaknya bakalan nyentuh di angka seratusan deh buffnya kalau ini baru 98% defensenya 86% sekarang saya coba pakai eh bentar bentar sekarang saya coba pakai talent yang satunya yang saya pakai tadi kan talent ini full skill ini ya yang sekarang ini saya pakai talent cavalry nah ini jadi skillnya saya cuma mentok sampai disini doang terus cavalrynya saya bikin mentok sampai disini ini ya kita akan coba oke kita kita coba sekarang pakai talent yang ini talent cavalry apakah buffnya bakalan naik suara ayam padahal masih jam berapa ini oke kita lihat sekarang buffnya 99,5% attack cavalry nya ya buff attack cavalry nya plus 99,5% defense cavalry nya 85,5% 99 sama 85 coba kalau yang pakai skill tadi talent skill 98 sama 86 kok jadi kebalik ya kalau yang pakai talent skill attack cavalry nya jadi 98 tapi defense nya 86 kalau yang tadi 85 kalau pakai talent ini cavalry attack cavalry nya 99 defense cavalry nya jadi 85 kebalik kebalik tapi kalau untuk attack cavalry nya sih paling bagus memang yang pelagius pakai talent ini ya talent cavalry skill nya jadi ini nih buff nya sampai attack cavalry sampai 99,5% hampir 100% itu kalau pakai talent talent cavalry nah pakai talent yang ini tadi ya atau kalau misalkan saya jadikan seperti saya mentokkan disitu bagaimana ya coba saya mau tes saya mentokkan disini jadi bentar yang ini dulu selamat menikmati selamat menikmati oke Cavalry nya saya mentokan sampai disini terus skill nya karena ini komandan skill Cavalry plus skill ya jadi perlu rage perlu penambahan rage jadi jadi skill nya saya harus ambil yang ini memulihkan rage sama ini juga kalau bisa sih sampai sini ya kayaknya sih bisa ternyata enggak sisa satu iya sisa satu oke enggak apa-apa coba kita bikin aja begini langsung saya coba nah ini yang level 34 aja ini ya ini ya talentnya seperti ini Cavalry nya saya mentokin sampai disini yang ini saya enggak ambil yang ini juga saya enggak ambil padahal sebenarnya bagus sih memberi tambahan 3 rage tapi enggak cukup kalau saya ambil yang itu juga ya enggak bisa sampai sini yang ini aja masih kurang satu jadi saya tes yang seperti ini aja dulu apakah buff nya bakalan nembus attack Cavalry nya nembus sampai 100 kita lihat buff pasukannya tetap di 99,5 defense Cavalry nya juga 85,5 hmm sama aja ya ternyata sama saja sekarang saya mau coba pakai talent talent equipment tapi buff nya lebih besar kalau kita pakai talent ini ya pakai talent Cavalry daripada talent skill sekarang saya mau tes pakai equipment oh iya jadi karena ini tuh lagi di LK ya teman-teman lagi di LK jadi kita tuh dapat ketambahan buff pass glory kayak ini kayak ini attack pasukannya plus 15% defense pasukannya plus 15% sama HP pasukan plus 15% oh iya saya juga tadi pakai yang ini ya defense pasukan plus 5% tadi tadi karena katanya itu ada yang mau zero-in saya saya tungguin tadi saya sudah sempat teleport ke luar wilayah ini ya pas 5 di wilayahnya 160 kingdom 160 karena ada anak 160 itu yang katanya mau zero-in saya powernya itu 18 jutaan jadi saya TP ke situ saya bilang ini saya sudah share koordinatnya sih tadi ke dia tapi dianya gak gak ngerespon-respon padahal di LK di chat LK sih sama di komen channel saya itu katanya sih dia mau zero-in saya gitu tadi pas ketemu dia pas ketemu di chat LK ya di chat LK itu dia bilang katanya PM dia bilang katanya PM dia ya sudah saya PM terus saya teleport ke sana terus saya share koordinatnya ke dia katanya kan dia mau ini ya mau zero-in saya gitu tapi saya tunggu lama gitu saya tunggu lama dianya gak gak bales-bales ya sudah saya akhirnya balik lagi kesini buat nyangkul oke kalau begitu sekarang kita coba pakai equipment equipment equipmentnya saya pakai yang ini terus yang ini saya coba pakai yang ini nah sudah ini aja kita coba sekarang ya yang level 35 aja ini di chatting Indonesia tuh masih rame loh tuh kan ini anak-anak Indonesia semua ini tapi tadi katanya ada anak malisanya satu sih tuh 160x ada juga yang dari luar LK111 ya tapi banyak-banyak kebanyakan sih dari LK111 tempat LK-nya saya ini petak umpet banyak sekali grupnya cuy waduh sakit ya kalau pakai ini equipment tapi ini tuh pakai ini sih buff pass glory ya jadi defense pasukan sama attack pasukan sama HP pasukan tuh semuanya nambah sama saya juga tadi tuh sempat pakai yang ini tapi gak apa-apa lah ya jadi walaupun nanti kalau misalkan kita di luar LK juga turunnya apa bedanya mungkin hanya beda berapa doang gitu loh oke kita lihat sekarang yang level 35 buff attack cavalry nya sampai 103,5% ya teman-teman itu kalau ditambah equipment yang tadi tuh jadi tembus di 100 ke atas buff nya padahal bebarsnya ini belum expert test loh defense nya juga sudah tembus di 90-an persen bagus sih sekarang saya coba saya mau coba pakai saya duetin dengan gengiskan coba gengiskan nya saya sih levelnya masih kayak begitu tapi gak apa-apa saya coba aja oke ini level 35 saya ganti dengan gengiskan ini skill nya gengiskan masih 5,3,2,1 tapi setidaknya ya tapi setidaknya ini karena sekarang saya sudah VIP 10 jadi setidaknya sehari saya dapat patung command and agent 1 setidaknya ya dapat 1 lah kalau yang kemarin-kemarin sebelum VIP 10 itu boro-boro sehari dapat 1 kadang seminggu aja belum tentu dapat patung command and agent makanya saya bilang ke teman-teman yang F2P ya kalau bisa VIP nya itu sampai VIP 10 lah kalau bisa ya jadi gamenya itu pertama difokusin ke VIP 10 dulu kalau sudah sampai VIP 10 gamenya itu kalian bisa pakai buat upgrade kastil supaya kapasitas rally kalian itu jadi lebih besar ya kalau mau rally BF dan itu juga kan kastil level 25 itu kan syarat untuk beberapa bangunan juga ya jadi ya itu ya pertama ya buat F2P kalau bisa upgrade VIP nya sampai VIP 10 jadi kalian sehari bisa dapat 1 command and agent patung command and agent kalau sudah VIP 10 baru nanti gamenya kalian pakai buat upgrade kastil tuh damage nya cuy 5000 lihat itu damage nya sih 5000 tadi ya damage pertama itu kalian lihat 4000 lagi sekarang tuh 4000 lagi 4000 lagi damage nya tuh sakit loh dia ngisikan itu 4000 terus loh yang pertama itu 5000 selanjutnya langsung 4000 4000 4000 4000 kita lihat sekarang ya buff nya itu sampai dimana tuh walaupun damage nya besar ya teman teman walaupun damage nya besar tapi attack cavalry nya itu buff nya itu gak sampai 90an ribu cuma di 83,5% masih kalah dengan ini ya masih kalah dengan Pelagius duet by Bars untuk buff nya untuk buff nya buff attack cavalry nya tadi dengan by Bars itu buff attack cavalry nya itu nembus seratusan lebih loh dengan gengiskan buff attack cavalry nya itu malah cuma 83,5% tapi damage nya serius sakit sih gengiskan makanya saya beberapa kali itu beberapa kali kemarin ya itu Pelagius gak saya duetkan dengan masih belum masih belum saya duetkan dengan gengiskan itu saya masih pakai Pelagius dengan by Bars kemarin-kemarin ya kemarin-kemarin waktu masih war itu atau sekarang saya coba oh ya ini skill nya skill cow cow saya skill cow cow saya itu masih segini masih 5,3,1 ini saya rencana mau upgrade juga yang bagian sini nih mau saya buka bintangnya sih sebenarnya saya kemarin sebenarnya itu agak salah juga ya kalau upgrade cow cow ketika skill 1 nya saya ini sudah kebuka ya sudah mentok di level 5 seharusnya kemarin itu saya gas aja levelnya cow cow sampai level 30an ya pokoknya sampai kebuka level 4 nya skill 4 nya level 4 lagi sampai kebuka skill 4 nya karena kalau untuk skill 2 nya ya skill 2 nya itu gak kepake di pvp lawan orang ini kepake skill 2 nya itu kepake kalau misalkan kita ini barbarian gitu makanya kemarin seharusnya itu saya mentokin sampai skill 4 nya kebuka siapa tau kalau misalkan saya upgrade skill nya yang yang ke upgrade itu skill 3 atau skill 4 nya yang lebih berguna di pvp ya tapi gak apa-apa saya coba saya akan coba sekarang menggengiskan dulu jadi equipment nya coba saya pake yang ini terus yang ini saya pake yang ini atau enggak-enggak bikin aja oke sekarang cari yang level 35 anjay jauh sekali gak apa-apa kemarin kemarin-kemarin terus sebenernya saya sudah sempat tes ya jengiskan sama chow chow tapi untuk attack barbarian doang gitu itu damage nya damage nya serius besar ya temen-temen cuma buff nya itu buff nya itu gak nyempus eh gak nyentuh 90an buff nya cuma 80an berapa gitu attack cavalry nya sama defense cavalry nya atau 70an berapa gitu tapi kalau damage nya sih besar ini kalian lihat aja nanti ini damage nya hmm 5000 coy sama 4000 tuh skill nya itu skill nya besar cuma buff nya itu gimana ya masih kalah dengan yang pelagius aku 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 selamat menikmati oke kita lihat buff nya tuh bahkan gak nyentuh angka 80 kalau untuk damage ya kalau untuk damage itu kalian bisa lihat saya tadi tuh damage nya skill nya gengiskan itu itu sampe yang pertama kali itu damage nya itu nyentuh 5000 selanjutnya langsung 4000 sekian itu sakit skill nya cuman buff nya itu masih kalah dengan pelagius mungkin ini karena level gengiskan saya juga masih level 40 jadi masih belum kelihatan ya damage nya apa buff nya nanti bakalan saya upgrade lagi saya mentokin sampe di level 60 saya sudah siap bintang juga sih sebenernya tapi kayaknya bakalan bakalan kurang kayaknya nah ini nih ada 392 bintang jadi tadi kan kurang 1 bintang aja ya tuh kurang 1 bintang oke temen temen kalau gitu itu aja kalian bisa bisa lihat sendiri kalau buff nya yang pertama pelagius ya pelagius by bars ini talent talent cavalry talent cavalry tadi waktu yang saya tes pertama itu talent cavalry sama talent skill kan lebih buff nya lebih besar di talent cavalry jadi bakalan yang kita apa ya yang kita bicarakan talent cavalry nya aja eh bukan oh iya ini yang pertama ini yang tanpa equipment itu 99,5% ini yang talent cavalry ya attack cavalry nya tembus di 99,5% terus yang kedua ini ini saya pakai equipment perlengkapan-perlengkapan attack cavalry nya tembus di 103,5% defense nya 92% terus yang ini saya dengan gengiskan gengiskan skill nya sakit cuma buff nya itu masih kalah dengan yang pelagius by bars gitu cuma 83% attack cavalry nya kalau yang ini gengiskan cow-cow lebih parah lagi ya tadi damage skill nya itu sakit sih sebenarnya 5 ribuan tadi yang pertama 5 ribuan terus selanjutnya 4 ribuan 4 ribuan 4 ribu ya tapi buff pasukannya itu masih kalah dengan pelagius by bars tadi ya yang itu 103% tapi ingat ya teman-teman ini di karena di LK karena di LK jadi ketambahan buff pass glory attack pasukan plus 15% kemudian defense pasukan plus 5% sama tadi saya gak sengaja juga pakai ini item defense pasukan yang plus 5% itu ya tapi menurut saya sih ya menurut saya menurut saya kalau misalkan legend itu skill nya skill nya itu 5-5 misalkan 5-5-1-1 ya itu kalau menurut saya sih masih bakalan kalah dengan komandan epic yang komandan pertama sama komandan komandan keduanya itu expertise itu masih bakalan kalah sih kalau menurut saya ya dan ini sebentar saya ganti dulu oke oh salah salah dan ini talent cavalry nya saya ini teman-teman kalian bisa lihat ini ya ini talent cavalry nya saya bisa juga kalian bikin yang ini sampai di 3 sampai di 3 mentok terus yang di bagian sini yang di bagian sini kalian bikin sampai 4 aja bisa juga seperti itu terserah terserah mau yang disini 5 disininya 3 eh 2 atau yang disini 3 yang disini 4 terserah kalian mau bikin bagaimana tapi kalau talent cavalry saya rekomendasikan seperti ini ya gitu untuk pelagius untuk pelagius yang talent cavalry oke teman-teman kalau gitu videonya sampai sini aja semoga kalian semua terhibur dan sampai ketemu di video-video rest of kingdom yang lainnya selamat menikmati 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 selamat menikmati